Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, harta tahta, wanita ketiga hal Ini selalu dikait-kaitkan sebagai tantangan pria-pria di luar sana Bahkan dianggap sebagai kelemahan kaum pria Tapi pernahkah kamu bertikir apa saja yang menjadi godaan bagi kaum hawa? Ternyata Rasulullah sudah pernah menspil alias membocokkan rahasia ini lho Penasaran Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Dari dulu hingga kini Sepertinya wanita selalu terpenjara dalam sikap diskriminasi Orang-orang di sekitarnya Di masa jahiliah misalnya Wanita benar-benar dipandang sebelah mata Tak dianggap bahkan hanya sebagai babu atau penuas nafsu Pria-pria bejat yang tergoda dengannya dulu Mau sekeras apapun wanita melakukan perlawanan Pastinya akan berakhir sia-sia Tak ada yang bisa memperjuangkan harga diri Kecuali diri mereka sendiri Sebab para pemimpin pun sama sekali tak paka dengan status wanita saat itu Menurut Tabul Hasan Ali Al Hasan An-Nagul Harga diri diinjak-injak Tak diberikan warisan Dijual dengan harga murah Wanita pun bisa disepubuhi oleh banyak laki-laki Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suami Alias janda Maka sang anak diperbolehkan untuk mengawini ibunya Ini menunjukkan bahwa seakan-akan Perempuan peramasa pra-islam di Arab Bagaikan benda berupa barang Harta atau binatang ternak yang dapat diwariskan Perlakuan buruh Ini sebenarnya dilatar belakangi oleh akhidah Atau keyakinan yang melancang Dan juga bobroknya ahlak di masa jahiliah Dewan pakar pusat studi Al-Quran yang juga guru besar Universitas Islam Negeri Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Kai Haji Asep Usman Ismail Menjelaskan Perempuan begitu dipandang negatif Dalam pergaulan masyarakat jahiliah Bahkan orang-orang jahiliah Menganggap bayi wanita sebagai aib Misalnya saja Yang tercantum dalam surah An-Nah Ayat 5 7 banding 5 9 Dan bagian dari kekafiran mereka Adalah kepercayaan mereka Bahwa para malaikat adalah anak-anak Perempuan Allah Maha suci Allah dari Apa yang mereka katakan ini Padahal mereka sendiri selalu menginginkan Anak-anak laki-laki Dari ayat tadi Rab Asad memberikan gambaran Bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliah Percaya bahwa Allah itu Mempunyai anak wanita Dan yang dimaksud al-bainat dalam ayat itu Adalah para malaikat Orang Arab jahiliah meyakini Bahwa anaknya Allah Pada ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab dengan lafaz Subhanahu Atau maha suci Allah Yang memiliki maksud lain Yaitu bahwa keyakinan orang Arab jahiliah Bahwa Allah mempunyai anak wanita itu Adalah sementara orang Arab jahiliah Tidak menyukai anak perempuan Di tengah segala huru hara tersebut Rasulullah salallahu alaihi wasalam pun hadir Dan membila kaum-kaum tertindas Mengeluarkan mereka dari lubang gelap Dan kembali mengangkat derajat mereka yang lemah Termasuk para perempuan Hal ini diketahui dari ayat-ayat Dan hadis yang menyatakan Tentang persamaan derajat dari perempuan Dan laki-laki Contohnya saja pada surah An-Misa ayat 124 Barang siapa yang mengerjakan amal-amal salir Baik laki-laki maupun wanita Sedang ia orang yang beriman Maka mereka itu masuk ke dalam surga Dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun Berdasarkan ayat tersebut Kita bisa menyimpulkan Jika Islam sebenarnya telah mengangkat Perempuan dan sejajar dengan laki-laki Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan Hai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku Suku supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Namun meski Rasulullah salallahu alaihi wasa Sudah berjuang memperbaiki kualitas hidup Wanita dalam Islam Sisi jahilyah itu Kembali muncul Wanita tetap harus diwanti-wanti Karena beberapa alasan Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar Dalam sebuah hadis Wahai kaum wanita Bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar Karena aku melihat banyak di antara kalian Adalah penghuni neraka Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya Wahai Rasulullah Kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah salallahu alaihi wasa'lan Kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian Dari suami Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agama Itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal Kecuali dari golongan kalian Wanita itu bertanya lagi Wahai Rasulullah Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah salallahu alaihi wasa'lan Maksud kekurangan akal ialah Persaksian Dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki Inilah yang dikatakan kekurangan akal Begitu juga Kaum wanita tidak beribadah Kalah malam malah Juga akan berbuka pada bulan Ramadan Karena sebab haid Inilah yang dikatakan kekurangan agama Sekilas jika mendengarkan hadis tersebut Memang kesannya perempuan menjadi sosok yang Padahal sebenarnya tak seperti itu Secara psikologi Perempuan memang dinilai memiliki kepekaan sosial Dan sisi emosional yang lebih tinggi Dibanding laki-laki Karena alasan inilah yang membuat beberapa ulama bersepakat Jika perempuan kurang jernya dalam mengambil keputusan Apalagi terkait urusan publik Hal ini juga lah yang membuat wanita menjadi kelas kejua Jika akan maju di bidang politik atau pemimpin Padahal statemen tentang kurangnya akal perempuan Adalah hanya dalam persaksian Dan itu pun masih dalam ranah XTID Dan belum mendapatkan putusan winal Hal inilah yang juga membuat wanita menjadi kelas kedua Dalam setiap aspek Padahal jika dikaji lebih jauh Saat ini wanita dianggap memiliki potensi yang sama Bahkan jauh lebih baik dari performa laki-laki Dalam majalah Forbes 10 Yang berjudul Wee Wongen Arts Motor dan Nan Dijelaskan jika wanita memiliki kecerdasan Tak hanya IT Saja namun juga IT Atau Emotional Intelligence Tak hanya itu Otak wanita juga dikenal lebih aktif dibandingkan pria Para peneliti dari NN Klinik In New Forbes Melihat aktivitas otak dari 46 ribu orang Untuk menemukan gambaran Dan memahami seperti apa neurologi terpengaruh Jika dibedakan secara jenis kelanya Peneliti menanyakan kepada subjek penelitian Baik dengan atau tanpa kondisi kejiwaan tertentu Untuk melakukan aktivitas kognitif Dan mengukur aliran darah ke otak Saat tidak melakukan apa-apa Penelitian diterbitkan dalam jurnal Alzheimer Discius Ini menemukan bahwa Otak wanita punya aktivitas lebih aktif Di bagian konteks prefrontal Wilayah otaknya Berhubungan dengan pengambilan keputusan Fokus dan kontrol impuls Hal ini menjelaskan alasan Mengapa para wanita Punya intuisi lebih kuat Rasa empati lebih besar Dan kendali diri yang lebih baik Dibanding teriak Otak perempuan juga Menunjukkan lebih banyak aliran darah Di daerah yang mengendalikan fungsi dasar Seperti kelaparan dan haus Jadi kemampuan ini Soyagianya tidak menjadi sebuah hambatan Bagi para wanita untuk berkarya Di dalam kepemimpinan Buktinya Ada beberapa tokoh perempuan terkenal Yang berkontribusi banyak Misalnya saja Justine Leorder Perdana Menteri Selandia Yang saat itu tetap memainkan rolnya Sebagai pembentuk Dan juga sebagai seorang ibu dan istri Ada Kamal Haris Yang merupakan wakil presiden Amerika Serikat terpilih Meski perjalanan karirnya sangat panjang dan berlikum Namun ia membuktikan Bahwa segalanya bisa diwujudkan Dan tak perlu jauh Sayyidah Hadijah pun merupakan seorang wanita tangguh Dan memimpin beberapa bisnis Mereka tetap bisa menyeimbangkan Dan memanfaatkan kecerdasan Dan nasionalnya secara bijak di dalam pekerjaannya Sahabat beriman Apa kelemahan wanita menurutmu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!